Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat untuk materi persamaan kuadrat Matematika menyenangkan Sebelum kita melanjutkan materi hari ini Anak-anak umi harus ingat kembali Tentang cara mencari akar persamaan kuadrat Dengan cara memfaktorkan Nah disini umi mempunyai soal X pangkat 2 ditambah dengan 4X Ditambah 4 sama dengan 0 Oke disini kita sama-sama tahu A sama dengan 1 Kemudian ada B sama dengan 4 Kemudian C ada sama dengan 4 Untuk mencari persamaan kuadratnya Kita juga jangan lupa kalikan A dikali C Tentunya 1 dikali 4 sama dengan 4 Nah kemudian Anak umi buat dalam kurung X tambah titik-titik Kemudian X tambah titik-titik Nah sama dengan 0 Nah disini anak umi harus cari Berapa yang dikalikan hasilnya 4 Kemudian yang ditambahkan hasilnya B Tentunya 4 Kira-kira berapa ya Tentunya 2 dikali 2 Karena 2 ditambah 2 juga sama dengan 4 Nah kita mendapatkan ini akar-akarnya Yaitu 2 dan 2 Maka X tambah 2 X tambah 2 Nah ketika kita mendapatkan sama-sama 2 Dari akar persamaan kita ambil 1 saja Yaitu X tambah 2 sama dengan 0 Kemudian X sama dengan 2 nya Pindah ke ruas kanan menjadi negatif Nah bagaimana anak umi masih ingat ya Nah kemudian kita coba yuk Soal yang kedua Ini ada 2 X tambah 2 Ditambah 7 X ditambah 3 Sama dengan 0 Anak umi harus ingat Ingat dan harus terus ingat Disini kita harus cari Bilangan yang penting-penting Yaitu A sama dengan 2 B sama dengan 7 C sama dengan 3 Dan A kali C sama dengan 2 Dikali 3 sama dengan 6 Kemudian karena disini kita memiliki 2 X pangkat 2 di depannya Maka kita harus membuatnya 2 X tambah titik-titik 2 X tambah titik-titik Dan dibagi dengan 2 Ya Ini cara cepatnya Kemudian dari sini sama juga Kita tentukan Berapa yang dikalikan hasilnya 6 Karena A kali C sama dengan 6 Dan berapa bilangan yang ditambahkan Yang hasilnya B Yaitu 7 Nah anak-anak umi tentunya Pasti dapat 1 dan 6 ya Karena 1 tambah 6 Juga hasilnya 7 Kemudian kita tuliskan 1 dan 6 Di dalam kurung yang sudah kita buat Yaitu 1 dan 6 Selanjutnya anak umi tinggal mengoperasikan Karena 2 X tambah 1 Tidak bisa dibagi 2 Maka tetap 2 X tambah 1 Yang bisa dibagikan mana? Yaitu 2 X tambah 6 Bisa kita bagikan dengan 2 2 X dibagi 2 Karena 2 bagi 2 sama dengan 1 Maka X nya tinggal X saja Dengan koefisien 1 Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3 Sehingga kita dapat Ada 2 akar Yaitu 2 X tambah 1 Sama dengan 0 Dan X tambah 3 sama dengan 0 Kemudian kita cari dong Berapa X satunya 2 X tambah 1 Satunya pindah ke ruang sekarang Jadi negatif 1 Kemudian kita tinggalkan X nya Perkalian kita pindahkan menjadi pembagian Jadi X pertama ialah minus setengah Kemudian ada X tambah 3 nya Tentunya X keduanya negatif 3 Karena 3 nya pindah ke ruang sekarang Menjadi negatif Kemudian bagaimana dengan soal X Pangkat 2 ditambah dengan 5 X Ditambah 1 sama dengan 0 Tentunya sama-sama kita cari dulu Yang penting yaitu A sama dengan 1 B sama dengan 5 Dan C sama dengan 1 Dan A kali C 1 dikali dengan 1 Sama dengan 1 Kemudian kita buat dalam kurungnya Seperti biasa Yaitu X tambah titik-titik Kemudian X ditambah titik-titik Sama dengan 0 Nah sama Kita coba cari Berapa bilangan yang dikalikan dengan A kali C Sama dengan 1 Kemudian berapa bilangan Jika ditambahkan sama dengan B Yaitu 5 Coba Naomi fikirkan yuk Berapa ya kira-kira yang bilangan kalikan 1 Kemudian yang ditambahkan 5 Tentunya tidak ada kan Nah bagaimana dengan cara pengerjaannya Nah disinilah Yang seperti Umi bilang kemarin Jika tidak bisa dicari dengan cara pemfaktoran Anak Umi bisa mencarinya dengan cara Kuadrat sempurna Atau dengan rumus ABC Apa itu rumus ABC Nah hari ini kita akan membahas tentang rumus ABC Nah ini dia rumus ABC Nah di dalam rumus ABC ini Anak Umi harus tetap memperhatikan Bentuk umum dari persamaan kuadrat Anak Umi harus tetap mencari Nilai dari A, B, dan C Nah rumus ABC ini terlihat rumit ya Tetapi sebenarnya tidak rumit Karena anak Umi hanya tinggal memasukkan Nilai dari setiap A, B, dan C Oke langsung saja Umi punya soal Tentukan akar-akar dari X pangkat 2 Ditambah dengan 5X Ditambah dengan 1 Sama dengan 0 Nah anak Umi tetap mencari nilai A, B, dan C A sama dengan Ya 1 B 5 Dan C nya berapa? Ya 1 Setelah anak Umi sudah mendapatkan nilai A, B, dan C Anak Umi tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus ABC Sama dengan B nya berapa? 5 Maka negatif 5 Plus minus akar dari B nya 5 pangkat 2 Dikurang dengan A nya 1 Kemudian dengan C nya 1 Dan per 2 A nya berapa? 1 Kemudian sama dengan Negatif 5 Positif negatif Akar dari 5 pangkat 2 25 Kemudian dikurang dengan 4 kali 1 Dan ke 1 hasilnya 4 Kemudian dibagi dengan 2 dikali 1 Sama dengan 2 Sehingga sama dengan Negatif 5 plus minus Akar dari 25 kurang 4 berapa? Ya 21 Per 2 Nah disini Kemudian anak Umi sudah mendapatkan X1 nya Berarti menjadi Negatif 5 Kita ambil Salah satunya Positif Kemudian akar 21 Per 2 Kemudian akar keduanya Anak Umi mendapatkan X2 Sama dengan Negatif 5 Kita ambil negatifnya Akar 21 Per 2 Bagaimana anak-anak Umi? Mudah bukan? Oke selanjutnya Kali ini Umi akan Membuktikan Soal yang sudah kita cari tadi Itu yalah X pangkat 2 Ditambah 4 X ditambah 4 Sama dengan 0 Nah soal ini kan Sudah kita cari tadi Dengan cara pemfaktoran Dan bisa dengan cara pemfaktoran Yang kita dapatkan tadi X nya Sama dengan Negatif 2 Nah Kali ini dengan Rumus ABC Kita akan buktikan Apakah hasilnya X sama dengan Negatif 2 Oke pertama-tama Tetap kita cari ya A nya A sama dengan 1 B sama dengan 4 C sama dengan 4 Yang ini masih ingat ya Kemudian Tetap kita Substitusikan Dengan rumus ABC B nya berapa? 4 Maka negatif 4 Plus minus akar Dari B nya 4 Maka 4 pangkat 2 Dikurang dengan 4 Kemudian A nya 1 Maka dikali-kali dengan 1 Kemudian C nya 4 Maka dikali dengan 4 Per 2 Dan A nya 1 Maka dikali 1 Sama dengan Negatif 4 Plus minus akar Dari 4 Maka 2 16 Dikurang dengan 4 kali 1 Kali 4 4 kali 1 4 Maka jadinya 16 Kemudian 2 kali 1 Sama dengan 2 Setelah ini Kita tulis Negatif 4 Positif negatif Akar dari 16 Kurang 16 Sama dengan 0 Kemudian Per 2 Maka selanjutnya X 1 dan 2 nya Sama dengan Negatif 4 Karena akar 0 itu 0 Maka tinggal dibagi 2 Maka X sama dengan Negatif 2 Maka benar Jadi Rumus ABC ini Bisa digunakan Kepada persamaan kuadrat Yang bisa difaktorkan Dan tidak bisa difaktorkan Sekarang kita cobakan Soal yang baru ya Ada X pangkat 2 Ditambah dengan X Tambah 1 Sama dengan 0 Kita cari akar-akarnya Dengan menggunakan Rumus ABC Pertama tetap kita cari A Sama dengan 1 Kemudian B Ya 1 C 1 juga Oke Kemudian Kita Siptutusikan Dengan X 1 dan 2 Sama dengan Negatif B B nya 1 Maka negatif 1 Plus minus Akar dari B pangkat 2 B nya 1 Maka 1 kuadrat Dikurang dengan 4 A nya 1 Dikali dengan 1 C nya 1 Dikali dengan 1 juga Dibagi dengan 2 A nya dikali 1 Kemudian Negatif 1 Plus minus Akar dari 1 pangkat 2 1 Kemudian Dikurang dengan 4 Kali 1 Kali 1 Sama dengan 4 Kemudian Per 2 dikali 1 Sama dengan 2 Sama dengan Negatif 1 Plus minus Akar dari 1 Kurang 4 Sama dengan Negatif 3 Per 2 Nah sampai disini Pasti anak umi Sudah paham bukan Tapi coba dilihat Ada yang aneh Tidak dengan hasilnya Nah Di dalam hasilnya itu Terdapat Akar dari Negatif 3 Nah jika Anak umi mendapati Hasil seperti ini Maka Diberhentikan saja Perhitungannya Karena Di dalam Materi akar Yang sudah kita bahas Jika terdapat Akar negatif Maka Tidak ada Angka yang real Yaudah Jadi kalau Anak umi mendapati Seperti ini Maka Tidak ada Akar yang real Jawabannya Bagaimana Anak-anak umi Paham ya Nah disini Umi akan Memperkenalkan Konsep penting Yang menentukan Persamaan kuadrat itu Ada akarnya Atau tidak ada akarnya Berarti Kalau kita perhatikan Yang di dalam Akar ini Itu menentukan Banget Apakah Persamaan kuadrat itu Memiliki akar Atau tidak Kalau dia positif Ya ada akarnya Tapi kalau Kayak gini Akar dari Negatif 3 Maka tidak ada akarnya Nah yang ada Dalam akar ini Nanti disebut Dengan diskriminan Nah apa itu Diskriminan Ini dia Konsep dari Diskriminan Nah kalau Bentuk umum Persamaan kuadrat itu A X kuadrat Tambah B X Sambah C Sambah dengan 0 Maka Rumus dari Diskriminan Dilambangkan dengan D besar Itu adalah B pangkat 2 Dikurang 4 AC Oke ya Nah disini Ada keterangannya nih Jika nilai D lebih besar 0 Maka akar-akarnya Ada 2 Dan berbeda Jika nilai D sama dengan 0 Maka akar-akarnya Ada 2 Tapi sama Nah jika nilai D itu lebih kecil 0 Maka akar-akarnya Tidak ada Yang real Atau Disebut Imaginer Oke sekarang Oke sekarang Kita cek dari Persamaan kuadrat Yang sudah kita bahas Oke kita kembali lagi Ke soal yang sudah kita bahas sebelumnya Disini kita akan Membuktikan Masing-masing Diskriminan Dari persamaan Kuadrat tersebut Nah disini Ada soal pertama Yalah X kuadrat Tambah 4 X Tambah 4 Sama dengan 0 Nah disini Kita mencari A nya Berapa Ya A nya sama dengan 1 B nya sama dengan 4 C nya sama dengan 4 Nah rumus diskriminan Sama dengan B kuadrat Dikurang 4 AC Maka sama dengan B kuadrat B nya 4 Maka 4 pangkat 2 Dikurang 4 Kemudian dikali dengan A nya sama dengan 1 Kemudian dikali dengan C nya 4 Sama dengan 4 pangkat 2 16 Dikurang dengan 4 Kali 1 Kali 4 16 juga Maka sama dengan 16 kurang 16 Sama dengan 0 Nah lihat tadi Di slide sebelumnya Jika D nya Sama dengan 0 Maka akar-akarnya Ada Tapi sama Nah disini Kan terbukti Tadi sudah kita cari Bahwasannya X nya itu Keduanya sama Ialah X sama dengan Negatif 2 Bisa dipahami ya Oke sekarang Kita lanjut Soal yang kedua Ya disini Kita akan mendapati A nya sama dengan 2 B nya sama dengan 7 Pastinya Dan C nya Sama dengan Ia 3 Dan tadi kita sudah tahu Kewadrat ini Terdapat 2 Akar yang berbeda Maka kita coba Diskriminannya Sama dengan B kuadrat Maka 7 pangkat 2 Dikurang dengan 4 A nya sama dengan 2 Maka dikali dengan 2 Dan C nya sama dengan 3 Sama dengan 7 pangkat 2 Itu berarti 49 Dikurang 4 Kali 2 Dikali 3 Sama dengan 24 24 Sama dengan 49 Kurang 24 Sama dengan T 25 Nah Diskriminannya disini 25 Tadi diselit sebelumnya Jika D nya Itu lebih besar Dari 0 Maka akar-akarnya Ada 2 Dan berbeda Sehingga terbukti ya Akarnya ada 2 Yaitu Minus tengah Dan minus 3 Nah Bisa dipahami ya Anak-anak umi Kalau diskriminannya Lebih besar dari 0 Maka akar-akarnya 2 Dan berbeda Oke Kalau soal ini Tadi kita mendapati Tidak ada akar yang real Oke Sekarang kita cek Diskriminannya A sama dengan 1 B sama dengan 1 C sama dengan 1 Kemudian D sama dengan B nya itu Pangkat 2 Dikurang dengan 4 AC Oke B pangkat 2 Maka 1 Pangkat 2 Dikurang dengan 4 A nya 1 Dikali dengan 1 C nya 1 Dikali dengan 1 Sehingga 1 pangkat 2 1 Dikurang dengan 4 Kali 1 Kali 1 Sama dengan 4 Maka sama dengan Negatif 3 Kita lihat Slide sebelumnya Jika D nya lebih kecil Dari 0 Maka akar-akarnya Tidak ada yang real Atau Imaginer Nah Maka Bisa dipahami ya Anak-anak umi Terbukti Kalau untuk Persamaan kuadrat ini Dia tidak memiliki Akar real Demikian materi kita Hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!